Jadi mending gue belanja mobil 1M atau nanti ketika pensiun gue punya duit 3,3 juta Sampai gue mati gak bakal abis Oke ketemu lagi di konten Bahasa Masih dan kali ini Collapse bersama calon bapak dua anak Radit ya Calon bapak dua anak ya Akibat lockdown Baru aku ngomong temen aku tuh kayak hamil tiga tiba-tiba pas gara-gara lockdown ini Iya makanya temen gue juga ada berapa ada dua orang juga yang lagi hamil Memang ya Barusan gue ngobrol sama dokter kandungan gue sampein tuh pertanyaan lu yang kemarin Lu nanya bergaya mau lahiran gimana gitu kan Terus gue tanyalah barusan sama dokter Dia bilang sih sebenernya kalau di ya semua tempat sih pasti beresiko Terutama rumah sakit bayangannya orang kan Wah disana ngumpul lah segala macem gitu Tapi pasti ada tindakan preventif dari rumah sakit yang Untuk kasus-kasus seperti orang mau melahirkan Jadi dia sih saranin sih tetap lahiran di rumah sakit aman-aman aja Oke itu cukup membuat tenang ya Karena begitu Anissa hamil pikiran gue langsung ini lahirannya gimana Iya kan Wah gimana nih apa yang harus dilakukan supaya semua aman-aman aja Mulai dibesuk ya Iya itu doang Cuman suami doang katanya Yang nemenin juga cuman boleh suami ya katanya Iya Katanya gitu suami beneran tadi katanya gitu ya Kalau suaminya dua Gimana itu ya Eh Dit Ini kan lagi sama nih ya Satu rumah lagi renovasi Satu rumah lagi renovasi Iya Terus istri hamil lagi Istri hamil lagi betul Terus lagi pandemi begini pasti pendapatan turun dong Pasti pendapatan turun semua job batal Air of Air Nah itu dia tuh Terus gue kemarin itu nonton video lu yang ngomongin duit tuh sama Mbak Prita ya Iya gue ngomongin duit tuh lumayan banyak Ada sama Mbak Likwina Hananto Ada Prita Gozi Ada Muhammad Teguh juga Belum pandemi Oh iya iya Betul Kalau pas lagi pandemi sama Mbak Prita Ya sama Mbak Prita Menurut gue itu bagus banget Nah sekarang gue pengen tanya dan sekaligus belajar nih ke lu kan Iya Lu orangnya melek financial nih Sementara kita ini kan yang Ibaratnya Kalau ada hayo Kalau gak ada Mundur gitu loh Rock and roll ya Gak punya planning yang pateng Di masalah keuangan Lu kalo lagi situasinya Akhirnya gimana lu memaintain situ semua Oke Pertama-tama gue ucapkan selamat tinggal kepada para viewer ya Karena video gue soal keuangan tuh pasti yang nonton dikit Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Kenapa sih gue bingung deh Ketika gue bikin video aneh-aneh ya Video Ya apalah Manding-bandingin air putih gitu Yang nonton banyak banget Begitu gue Bikin Wah financial literacy Melek keuangan Ya Allah Bang main game aja bang bang Ya Allah Malah itu penting loh menurut gue Gue Karena gue passion Gue passionate banget ngebahas ini gitu Jadi gue seneng banget diajakin ngobrol Soal keuangan Karena gue Seneng banget gitu Kebetulan kuliah gue juga keuangan juga gitu Jadi masih in line Sama apa yang gue Pelajari dulu gitu Nah tapi tadi menjawab pertanyaan Andika Yang pertama banget itu adalah Personal finance Keuangan pribadi itu Cara kita mengelola Itu sangat personal Dalam artian Apa yang works buat gue Mungkin gak works buat Andika Gak works buat temen-temen yang lain gitu Jadi Kalo gue punya suatu cara Ya bukan berarti cara gue yang paling bener Itu yang paling pertama gitu Jadi gue takutnya nanti kalo gue ngomong Cara gue ngelola Orang ngikutin tapi malah gak nyaman gitu Itu beda-beda Setiap orang Itu yang pertama Terus yang kedua Kalo gue pribadi Gue itu selalu dihadapkan Sama pilihan yang paling gampang gitu Kalo buat pengelola keuangan Lu mau seneng-seneng sekarang Atau lo mau nunda kesenangan lo Untuk lo seneng-seneng nanti Jadi personal finance itu Cuman masalah itu Lo mau menunda kesenangan sekarang Untuk kesenangan nanti Atau seneng-seneng sekarang Atau nanti bingung gitu Jadi pilihnya cuman itu Kayaknya gue Terus 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 Aduh Apa yang dilakukan adalah Gue mikirin selalu masa depan Contohnya Tapi itu memang karena kepribadian gue Gue kepribadian gue tuh Sangat-sangat hati-hati sama Ketidaktahuan di masa depan Contohnya kayak gini Kayak Anissa hamil Ketika dia bilang Aku hamil Dia kan ngerekam tuh Mau lihat reaksi gue Ya ala-ala Youtuber-youtuber gitu lah Reaksi gue tuh bukan kayak Ya Allah sayang Akhirnya ada Anak lagi dalam kehidupan kita Bukan gitu Tapi gue kayak Hah? Hamil Terus diem lama gitu Terus dia kayak Kamu kenapa gak romantis sih Kenapa gak peluk gak apa Karena begitu dia ngomong hamil Dalam pikiran gue langsung Sembilan bulan lagi lahir di mana gitu Jadi gue belum sempet bereaksi secara emosional Udah langsung mikirin Ini gimana lahirannya Apa yang gue harus lakukan Plannya apa aja gitu Jauh ya Jauh Pak Iya gitu Langsung set up meeting sama Pendamping persalinannya dulu Sama dulanya dia Nge-recap semua plan-plannya Plan A itu lahiran di rumah sakit Plan B lahiran di klinik melahirkan Deket rumah ada Atau plan C yang paling bawah adalah Kita lahiran di rumah Kamarnya udah gue tau mau dimana Prosedurnya kayak apa Gue udah sampe udah tau semuanya Nah itu memang kepribadian Itu memang kepribadian gue gitu Nah cuman yang Yang paling gampang gini Kalau gue Kalau kita mau kehitungan ya Kan Pikiran gue adalah selalu pensiun dini kan Gimana cara gue pensiun dini Gimana cara gue Gimana cara gue bisa Dari aset gue Dari investasi gue Menghidupi gue Sampai gue mati Gimana caranya gitu Itu Nah paling gampang adalah Uang kita diinvestasi Mau itu saham Reksadana saham Mau itu bisnis Mau itu apa Itu 4% yang ada di sana Bisa kita tarik Pertahun Itu hitungan gue Jadi kalau misalnya Biaya hidup kita 100 juta Pertahunnya Maka kita harus bisa menarik 100 juta dari investasi kita Setiap tahun Itu 4% nya tuh 100 juta gitu loh Kenapa Karena investasi itu Minimal 5% naik Ya Jadi kita ambil 4% 1% masih naik Kita ambil 4% 1% masih naik Berarti kan sampai mati Itu gak bakal abis Ya Ada inflasi dan lain-lain Seharusnya ngikut tuh nanti itu Ya Jadi istilahnya Kalau biaya tahunan kita 100 juta Berarti duit yang kita harus Siapin itu Dibagi 4% Itu sekitar 2,5 M lah Kalau 100 100 juta Nah Jadi yang terjadi adalah Setiap kali gue mau beli barang Gue mendingan beli barang 1M Mobil atau apapun Segala macam May property kedua lah Atau apa Atau gue mau 4% dari 1M kan 40 juta Atau gue mau punya duit tambahan 40 juta Setiap tahun yang gak akan habis Sampai gue mati Gitu maksudnya Which is 3 juta per bulan Jadi mending gue belanja mobil 1M Atau Nanti ketika pensiun Gue punya duit 3,3 juta Sampai gue mati gak bakal abis Gue bisa tarik Tarik terus 3 juta 3 juta 3 juta Nah jadi setiap gue mau belanja Itu yang ada di kepala gue Oh Atau nanti ketika gue gak punya kerjaan Job udah gak ada Stand up udah gak ada apa-apa Gue masih bisa punya 3 juta nih Which is bisa buat bayar Gaji karyawan lah Apalah Buat bantu listrik lah Dan habis kekuangan lo ini Akhirnya di situasi kayak gini Lo gak kaget-kaget amat Tuh Enggak Karena kebetulan Tahun lalu gue udah bisa pensiun Kebetulan Oh Jadi dana Tahun lalu udah bisa pensiun Udah Dana pensiun gue Alhamdulillah Tahun lalu sudah terkumpul Which means Gue bisa narik 4% Dari dana pensiun gue Yang merupakan biaya Gaya hidup gue Sampai gue mati Gitu Jadi Itu udah tercapai tahun lalu Nia Dari Dari itungan gue Dari plan gue Kan gue mulai Dana pensiun itu Gue mulai dari tahun 2005 Dari gue nerima cek pertama gue Itu duit langsung gue Taruh buat dana pensiun Sama dana pendidikan anak Walaupun teman beranaknya gue gak tau tuh Sampai-sampai dulu Planner gue bilang Ini dana pendidikan anak Harus ada namanya nih Mau kasih nama siap Gitu Ya gue gak tau gue kawin aja Belum Kasih aja nama kecowa Karena gue lagi liat kecowa Waktu itu Ya Jadi gue udah punya nih Udah punya Nah Rencana ya Umur 40 tahun Dana itu tercapai Tapi alhamdulillah Karena investasi lagi bagus Pada 2 tahun lalu 1-2 tahun lalu Alhamdulillah kerjaan juga lagi bagus Sehingga di umur 35 Dana itu sudah tercapai Dan gue udah Udah santai Udah seneng gitu Gitu sih Iya itu masalah Masalah kepribadian aja gitu, masalah habit aja, kebetulan gue orangnya memang penakut aja gitu, takutan gitu, nanti ke depannya kayak gimana Makanya sayang banget konten lu yang ngomongin masalah finansial itu gak terlalu dimakan sama orang kan Menurut gue itu penting banget gitu, viewer lu itu harusnya nonton yang gitu-gitu untuk persiapan mereka ke depannya Apalagi kan viewer lu rata-rata masih muda-muda semua kan Iya karena waktu adalah teman terbaik investasi kan Itu teman kita waktu itu karena kalau kita investasi di katakanlah saham lah, sahamnya itu satu tahun naik misalnya katakanlah 10% gitu Duit 100 juta loh kan jadi 110 juta Nah tahun depan kalau naik lagi itu 110 juta dikali 10% bukan 100 juta yang awal tapi yang sudah ditambahkan investasi Jadi itu menggulung terus, istilahnya itu compounding return gitu Jadi itu akan membantu dia menggulung terus, makanya gue dari tahun 2005 sudah investasi bisa tercapai karena waktu itu teman terbaik gitu Gue udah dari dulu makanya bisa tercapai Nah sekarang kalau menurut lu sendiri buat orang-orang yang ada di tipe kedua Kayak gue Yang milih bersenang-senang dulu nanti belakangan di pikirnya Itu gimana di situasi kayak gini gak ada orang siap loh Maksudnya ada orang yang misalnya habis naik gaji terus gaya hidupnya juga meningkat Terus tiba-tiba terhantam corona, utang dimana-mana apa segala macem Sekarang apa ya? Maksudnya lu sebagai orang yang like financial ada saran gak ya buat orang-orang ini? Oke, gue sekali lagi personal finance kan masing-masing pribadi ya Gue menghindari banget ngasih tau orang sih sejujurnya Tapi kalau gue dalam posisi itu, maksudnya dalam artian pemasukan gue tiba-tiba berhenti dan gue masih punya kebutuhan Berarti apa yang gue lakukan? Kalau gue ya, kalau gue akan ngelis semua aset gue Jadi hutang itu adalah hal terakhir yang akan gue lakukan Gue akan ngelis semua aset gue, terus gue akan tentukan mana yang bisa gue likudasi Mana yang bisa gue cairkan Either itu berupa barang, aset itu kan bisa macem-macem, bisa mobil, bisa apa Atau aset itu bisa berupa sesuatu yang gak tangible, yang gak bisa kita pegang Which is seperti saham, atau saham di bisnis misalnya Atau saham di perusahaan publik yang terbuka gitu Jadi asuransi gitu, apapun itu gue akan coba buat cairkan gitu Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jadi kalau gue pribadi dalam situasi tersebut, gue akan list dulu aset gue Kalau memang sudah mentok, langkah paling terakhir adalah berhutang buat menutupi kebutuhan Kalau gue gitu Tapi itu udah langkah terakhir banget kalau asetnya tidak bisa Nah itu dari sisi memenuhi kebutuhan sementara Tapi sisi berikutnya adalah secara bisnis, kita bisa apa? Gimana caranya nambah duitnya? Kalau gue akan mikirin beberapa hal, kalau bisnis tuh istilahnya pivoting gitu Gue bisa pivot kemana gitu Kalau biasanya gue jualan di kantin, ya gue kan jualan online Nah caranya kayak gimana? Jadi gimana pivot? Gimana kita bergeser, mengubah kebiasaan bisnis-bisnis kita gitu Kebetulan teman-teman stand up comedian yang memang sekarang panggungnya semuanya gak ada Dan lagi pada susah, ada beberapa yang akhirnya jualan makanan Terus ada juga kayak teman kita kayak Panji gitu Yang akhirnya nyobain buat streaming berbayar gitu Misalnya dia menghibur orang, berkomedi Tapi untuk menonton harus bayar gitu Jadi memang ini saatnya untuk mencari bahwa Gue bisa ngelakuin bisnis atau bekerja Dengan seperti apa ya, di tengah kondisi seperti ini gitu Contohnya lagi kayak Kebetulan Anissa kan belajar bahasa Inggris, dia les ya Ini pasti malu nih kalau gue ceritain Cuman dia les gitu Nah gurunya itu kan selalu datang ke sini gitu Tiba-tiba setelah pandemi kan gurunya gak bisa datang kan Karena emang gak boleh keluar rumah juga, kita harus di rumah aja Nah Anissa tuh kebingungan juga gitu Dan gue juga bilang ke Anissa, ini kasihan banget sih si bapak ini Nanti pemasukannya juga kurang Gimana kalau kita ajarin, dia pake internet gitu Karena kebetulan bapaknya ini juga udah berumur gitu kan Mungkin dia gak terlalu ngerti gitu Kita ajarin cara pake internet Jadi kita bayar, tetep les, tapi pake internet Jadi hampir setiap malam sekarang itu yang dilakukan Jadi pivoting itu, cara menggeser mindset Di tengah huru hara kayak gini kita bisa apa Karena honestly speaking Gue kemarin juga baru baca artikelnya Ini kemungkinan akan lama sekali gitu Mungkin bisa sampai 2 tahun Dan kita kan harus cari bertahan hidup gimana dalam 2 tahun ini Gitu kalau dari gue ya Tapi dit, kan kayak sekarang nih misalnya Kita mau jual aset ya Itu kalau yang aset-aset mahal Kalau misalnya kita punya tadi itu yang mobil, rumah, apa yang bisa dijual Kalau perempuan misalnya tas gitu kan, berliat Nah itu pun juga tidak semua orang mau nangkep kan sekarang kan Misalnya Betul banget Drop banget Sampai akhirnya Betul banget Ini harga jatuh kemana-mana Terus yang mau beli juga gak ada Akhirnya kita juga banyak kepusingan begitu kan Di tengah lagi renovasi Renovasi itu udah setengah jalan Gak bisa di stop Akhirnya uang kan keluar terus kan Tapi pemasukan gak ada Kemarin sih sempet bikin kita stress banget gitu Stress-stress Stress-stress Karena mahal kan renovasi itu kan Iya Dan harus di depan gitu Itu gue juga ngerasain sih Karena kebetulan gue juga lagi renov kan Ya kalau tadi maksudnya adalah Apa yang harus dilakukan gitu Karena mau jual aset aja juga Juga harganya juga turun gitu Kalau gue Ini sekali lagi ya Kalau gue personal nih Gue personal ya Gimanapun juga kebutuhan itu harus dipenuhi ya Dan kalau memang sangat medesak ya Terpaksa banget harus dijual Dengan angka itu Untuk Untuk menghindari hutang sekali lagi gitu Iya Karena kan pilihannya antara itu tadi Mau likuidasi aset Atau mau berhutang gitu Jadi Kalau di antara dua itu Gimanapun caranya kalau gue pribadi Gue gak akan ke hutang gitu Kebetulan pun gue juga sampai saat ini Memang tidak berhutang gitu Dan gue gak mau Jadi apapun caranya gitu Nah tapi Contoh lainnya lagi nih Contoh lainnya lagi Kebetulan Kan tahun lalu gue Gue udah bisa pensiun nih Gue udah bisa pensiun tahun lalu Nah kebetulan Hampir 80-70% aset gue tuh di saham Saham itu ancur banget Nilainya itu sepertiga Sekarang Turunnya tuh sampai hampir 30% Nah berarti gue Juga saat ini Memang tidak bisa pensiun Gak bisa ngambil duit pensiun gue Karena secara nilai Hancur banget gitu Kalau kita ngikutin nilainya Gue baru bisa Mundur jadi 5 tahun lagi gitu Nah Karena gue tahu Bahwa nilainya ini lagi turun Makanya tidak gue ambil Jadi gue tetap Ngerjain kerjaan yang kecil-kecil Untuk bertahan hidup saat ini Nah balik ke tadi Berarti yang tas yang harganya Sudah tidak mencerminkan Value-nya sebenarnya Kalau gue pada posisi itu Seperti saham gue Gue tidak akan jual Tapi Gue keep aja Karena gue tahu Nilainya mungkin akan naik Setelah ini semua Berakhir kan Tapi yang tidak esensial Mungkin gue akan kurangin Pengeluaran Yang tidak esensial Atau Atau ya cari cara lain Buat menghasilkan uang Kalau gue Kalau hidup minimalism Yang lu terapkan itu Ini gak sih Ngaruh gak sih Ke pola keuangan lu pada akhirnya Uh ngaruh banget Karena Minimalis itu kan masalah Apa namanya Kita Apa yang kita punya Adalah apa esensial Buat kita Gitu Kalau kata Marie Kondo Malah lebih lucu lagi Barang yang kita punya Apa yang kita punya Harus membuat hati kita tuh Kayak geli-geli gitu loh Itu baru kita simpen Kalau kita lihat barang yang gak geli-geli Ya buang aja gitu Mau itu sofa lah Apa lah gitu Kalau gak menghasilkan rasa apa Buang aja Gue malah lebih ekstrim lagi Gue Gue punya gitar Gibson Sayangan Dari jaman gue kuliah Gue beli pake duit sendiri Hasil gue nge-band Gue dapet duit pertama dari situ Itu nilai sentimentalnya tuh tinggi banget Gue pajang di ruang kerja gue Lalu Salah satu Konsep minimalis kan Kalau barang itu kita gak pake Selama 2-3 bulan ya Ngapain dipertahankan Orang gak dipake Jadi Gue tuh Pengen jual itu gitar Karena menurut gue udah gak Udah gak pernah gue pake lagi Karena gue pengen minimalis ya Tapi kan gue gak rela ya Jadi yang gue lakukan adalah Gue foto Terus Gitarnya gue jual Jadi kalau gue kangen Pengen rasa sentimental itu Gue liatin aja foto Bener juga ya Soalnya gue di tengah kondisi kayak gini ya Pada akhirnya gue ingat Gue pernah nonton video lo Yang lo menerapkan Hidup minimalis itu kan Iya, iya, iya Gue Ini rumah lagi renovasi Barang lagi berantakan Lagi berdebu di mana-mana Terus gue ngeliatin barang-barang gue Yang ya secara nominal lumayan lah Pake aja Iya, iya, iya Kaya tas Apa segala macem Yang kiranya cuman 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 menuhin gaya hidup doang Terus lu liat gini Di tengah pandemi begini Ini gak ada harganya lo Gini-gini Gak bisa dipake Apa bentar lagi gue hidup minimalis juga Tapi ini emang wake up call buat banyak orang ya Buat kita-kita semua ya Ini kayak kita kaget Oh ternyata banyak barang yang gak kita butuhin juga Kayak Kalau gue sejujurnya Sebelum gue Sebelum pandemi ini kan gue lagi tour setiap komedi gitu kan Terus Anissa itu Gue itu Gue itu misalnya Gue Celana gue tuh lama lah Gue pake Celana yang sama tuh 2-3 tahun Sampai Anissa tuh Yang beliin Sampai kayaknya Celananya harus diganti Gue tuh tipe kayak gitu Jadi Anissa tuh beliin gue sepatu banyak Buat gue perform Karena dia bilang Ya kalau itu-itu doang Ya kan kamu mau videoin juga sayang Akhirnya dia beliin Nah secara pandemi ini bener Sepatu itu dipajang tuh Di rak di kamar Terus kita ngeliatin kayak gitu kan Anissa juga mikir Ini kalau situasi kayak gini Kayaknya jadi gak penting-penting amat nih Mau barang-barang ini Mau mejeng, mau bekaya Dimana gak bisa kan Mau dimana ya gak bisa sama sekali kan Mobil di garasi Bejejer Gak bisa dipake juga kan Kita gak boleh kemana-mana Bener itu Wake up call tuh bener banget Wake up call banget Wake up call banget Mungkin ya Mungkin setelah pandemi ini selesai Habitnya orang Jadi berubah Gitu Iya gak sih Moga Mudah-mudahan Iya jadi berubah Karena yang penting sih Kalau emang pengen masuk ke Mulai mengatur pengelola keuangan nih Buat yang nonton juga Yang paling pertama adalah Tadi gitu Menunda kepuasan saat ini Untuk kepuasan yang lebih besar ya Yang lebih besar Di masa depan Mindsetnya itu aja Jadi kayak gini Kayak pandemi sekarang ini Kalau kita nunda dari kemarin gitu Ketika ini terjadi Ya kita udah punya Apa namanya Buffer ya gitu Dana daruratnya gitu Untuk Untuk menghadapi ini semua gitu Jadi Itu aja Mindset dipikirin Kalau gue terus terang ya Karena gue Gue ada di lingkungan orang-orang pinter Dulu nih Pas SMA nih Terus mereka semua Masuk kuliah yang bagus-bagus Dan punya pekerjaan yang bagus Jadi dulu awal karir gue Ketika gue jadi penulis Gue tuh dihadapkan Sama orang-orang Teman-teman gue Yang bilang Eh jadi entertainer itu kan Ada masanya Nanti hidupnya akan susah gitu Gue kenalan sama cewek Terus bapaknya bilang Kamu penulis ya Penulis bukannya miskin-miskin Dia bilang kayak gitu Jadi gue tuh dihadapkan Dari dulu Sama hidup gue akan susah Hidup gue akan susah Hidup gue akan susah Itu yang ngebantu gue juga Buat investasi gitu loh Karena sekeliling gue tuh Membuat gue takut dan cemas Nah Ya mudah-mudahan sih Viewer kita juga bisa Ngeliat video ini Terus mungkin bisa menerapkan Hal yang baik nanti After pandemi ini Karena akhirnya kita belajar Kalau misalkan kita menunda Keinginan Karena sekarang menunda Keinginan tuh jadi Jadi susah sih Karena akses kemudahan Itu dimana-mana gitu Bahkan lu ngambil motor aja Ini DP cuma 500 ribu Atau kadang modal KTP Bisa dapet motor Atau segala macam Tapi orang gak terbicu Itu hutang Yang akan mengikat lu Sampai Sampai Berapa lama lu Iya benar Abis itu pusing kan Kalau bisnis ada gak sih Di luar entertainment Gue? Gue ada Gue kebetulan Bisnis ada Ada beberapa Di luar entertainment Di luar youtube Dan lain-lain Cuman memang Bulan lalu Gue terpaksa tutup Salah satu Yang basisnya ada di Surabaya Jadi Emang udah gak bisa lagi Duit kita juga udah habis Buat bisnis itu Sehingga gue sama partner gue Kayaknya kita tutup dulu Gitu Sampai Karena pandemi spread ya? Karena pandemi ini Revenue kita nol Gak ada pemasukan sama sekali Itu cukup patah hati sih Gue juga bingung ketika kemarin Kan adalah Media yang mengutip gitu Bahwa Omongan Mungkin omongan Menuh si abis wawancara Mau si Kalau restoran kita Yang dikemang Viles kan kita tutup juga Pada akhirnya kan Oke Agapan kan Istilahnya diudahin Gitu loh Terus Dibandingin sama Artis lain yang masih Mempertahankan usahanya Dan karyawannya Katakanlah gitu Terus ada lah Komentar Komentar yang masuk Gitu Kok gak bisa Dipertahankan Kasian Kenapa harus di BAK Mereka harus makan Apa Blah 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 Lo tadi barusan cerita Kalau secara terpaksa Bisnis itu harus Ditutup Nah Menurut lo Priba Kapan sebenarnya Waktu terbaik Untuk memutuskan Bisnis itu ditutup Kalau gue sih Ketika keuangan Di perusahaan Juga sudah tidak bisa Men sustain bisnis itu Sendiri gitu Kebetulan gue Ada posisi yang Sama Kita harus Merumahkan Berbelas orang gitu Memang secara skala Mungkin gak ratusan gitu Cuman beberapa belas Cuman kita harus rumahkan Dan Dan Udahi gitu Tapi kan Kita gak mungkin Melakukan itu Tanpa hati kan Maksudnya dalam artian Orang kalau Cuman dengar Pemilik usaha Menghentikan usaha aja Lu gak punya hati Gak tega Kita juga patah hati Itu Kita juga Ya namanya juga Karyawan gitu kan Kita juga pasti patah hati Cuman kita juga Nyiapin Apa Package buat mereka juga Gitu Dan Dan kalau misalnya ini Sudah selesai Kan ada kemungkinan Bisnisnya running lagi kan Dan mereka kerja Bareng kita lagi gitu Karena semua orang tuh susah Bahayanya itu adalah Orang ketika berpikir Pemilik bisnis gak susah Karyawan yang susah gitu Gak juga Kita juga susah pasti Apalagi banyak bisnis Yang ditopang sama hutang Dan itu memang lazim Bisnis Untuk berhutang Dan banyak juga bisnis Yang hutangnya dalam USD gitu USD harganya naik Hutang mereka ikut naik Gimana sustainnya Kita gak bisa Bayar cicilan dan lain-lain gitu Jadi memang Percayalah Kalau buat gue Buat yang nonton juga Ketika Sebuah perusahaan Tiba pada sebuah keputusan Bahwa Ini harus kita udahi Itu pasti udah Melalui pertimbangan Yang panjang banget Gitu loh Kita gak serta-merta Pasti memberhentikan Orang gitu Kalau gue terus terang Untuk tim Youtube gue Kan gue masih punya Tim sendiri gitu Yang mereka gue rumahkan juga Jadi mereka satu rumah Sama-sama Maksudnya bukan Gue berhentikan ya Mereka satu rumah Sama-sama Mereka juga sempat Nanya gitu Kita gimana bang Karena mereka juga Lihat berita PHK ini PHK itu Terus gue bilang Enggak gue akan Jamin gak ada masalah Karena secara Revenue stream Ya Youtube kan Kita masih dapat iklan Tapi apa yang terjadi Kalau kita punya bisnis Yang kita tidak dapat Penghasilan apapun Pasti kan Ya pasti kita menderita juga Itu yang gak ada orang Gak ngerti sih Iya Kayak kita juga gitu sih Yang memang udah benar-benar Zero Zero income Yaudah Ada tiga yang kita rumahkan Semua Tapi kalau ya Memang masih bisa running Walaupun Anjlok banget juga kan Pendapatannya kan Kayak maker Cuman kita pikir Yaudah lah Itu sih masih bisa Kita coba Tapi kalau Yang restoran Juga pemikiran yang panjang Ya Bu ya Bukan cuman langsung Udahin gitu Kita harus tetap Bayar sewa ke mallnya Sementara mallnya Gak ada Kebijakan Ditutup juga Kalau ya Gak boleh Maksudnya susah juga sih Serba susah Padahal akhirnya Yaudah Gue malesnya Kalau udah dibanding-bandingin Sama yang lain dah Gitu loh Oh misalnya Masih eksis Gak ada VLK Kok yang gini Aduh Gimana ya Kan bisnis beda-beda Sepanjang itu Iya kan bisnis beda-beda Ada yang memang Kemaren Ini lucu nih Lucu banget Jadi kemarin itu Teman-teman SMA gue Anak-anak SMA 70 Kan kita punya grup WA Salah satu dari mereka tuh Punya inisiatif Bahwa Kita bikin ini yuk Seminar online Buat kita-kita juga Kayak sharing-sharing online aja Nah salah satu sharingnya adalah Namanya Bisnis Contigency plan gitu Bisnis Continuation plan gitu Gimana caranya nge-plan Bisnis kita Untuk kayak gini-gini Udah nih kita rame-rame nih Pake zoom gitu kan Gue dengerin aja gitu Nah ternyata gila ya Bisnis-bisnis yang Dalam tanda kutip Lebih besar ini Mereka tuh udah mikirin loh Kalau misalnya Kalau ada pandemi Apa aja langkahnya Work from home Laptop Renumerasi gajinya gimana Cara ngatur gajinya gimana Mereka punya panduan komplit Terus gue jadi mikir gitu Ih gila bener juga ya Mereka bisa punya Kalau misalnya diserang teroris Kayak gimana Sampai kayak gitu Terus gue akhirnya Ada salah satu temen yang nanya Kalau buat kita gimana ya Yang cuman UKM Yang kecil-kecil gitu kan Sesimpel ini aja dia bilang Gimana kalau Salah satu karyawan lo Kena COVID Bisnis lo Mau ngapain Apakah itu disantuni Apakah itu Nanti disterilkan Tempat dia Work from home Itu dibantu Atau yang kayak gitu-gitu Nah ini ngebuka mata gue Bahwa Kita tuh gak pernah mikirin Hal-hal seperti tadi Bisnis Selama kita berbisnis Yang kita pikirin cuman Cash flow masuk Semuanya happy Target gue adalah Tahun ini ABC Tapi kita gak pernah mikirin Kalau terjadi Karyawan Tiba-tiba Ditusuk lah Di tempat itu Oleh perampok Gimana apa segala macem Nah ini wake up call Buat gue juga pribadi sih Kalau punya bisnis Kita juga harus mikirin Yang buruk-buruk Dan mempersiapkan plan Gitu Gitu sih Ada ikhmannya juga sih Ada pandemi kayak gini Kita jadi di rumah Jadi banyak berpikir Dan merenung gitu Iya Kita pribadi Bukan apa yang kita lalui Yang kita ambil Aduh Ya udah Benar-benar Ya udah pokoknya Thank you banget Dit Obrolan ini mudah Bermanfaat buat kita Buat orang-orang yang nonton Yang mau nge-click video ini Meskipun ini ngomongin Halnya Karena gue yakin Ini bukan video favorit Untuk ditonton banyak orang Tapi buat orang-orang yang nonton video ini Mudah-mudahan tercerahkan lah Setelah masa pandemi ini Semoga kita Bisa memperbaiki habit kita Yang udah mulai terlihat Buruk Intinya Intinya semua orang susah pada saat ini Jadi kita positif aja lah Gak usah Gak usah saling menyalahkan Gak usah saling ngebandingin Gak usah saling aneh-aneh Kita semua susah pasti Jadi kita sama-sama aja Di saat kayak gini Berarti gue tunggu ya Di game The Sims Harusnya Anissa ambil lagi tuh Oh iya iya siap 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 Lo masih main ya COD ya Gue ngeliat lo di Discord COD COD Game ya Siap 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 Ya udah deh Thank you banget Oke Makasih adik ya Thank you Dadah Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih.